Video seorang pengantin wanita yang menunjukkan aksi bela diri di hari pernikahannya viral di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok ad friendienso pada Senin 29 Maret 2021 lalu. Dalam video tersebut, seorang pengantin wanita berpakaian pencah silat. Di sebelahnya, seorang pengantin laki-laki berpakaian senada dengan si pengantin wanita. Mereka pun dikelilingi oleh para tamu undangan yang tengah menyaksikan aksi mereka. Sementara di depan mereka ada tumpukan balok berwarna putih. Tak berselang lama, pengantin wanita itu mencium tangan suaminya. Kemudian, ia bersiap untuk memecahkan balok berukuran besar di depan para tamu undangan. Hanya dalam hitungan detik, balok tumpukan balok berukuran besar pun dengan mudah dipecahkan oleh sepengantin wanita. Sontak, aksinya itu mendapat sorakan dan teputangan dari para tamu undangan. Aksi pengantin wanita yang mudah memecahkan balok berukuran besar itu jelas dilakukan oleh seorang profesional. Ini, aksi kedua pengantin yang diketahui tergabung bersama anggota PSHT Pusat Madiun Jaya tersebut viral. Saat dikonfirmasi tribunews.com, mengunggah video bernama Frendi Nurazis Kurniawan yang juga pemilik akun Instagram ad Frendi Enso ini membenarkan ceritanya. Frendi menuturkan aksi tersebut dilakukan oleh saudaranya yang bernama Fitri. Aksi tersebut lanjut Frendi dilakukan di hari pernikahan Fitri dengan sang suami, Andi, pada 21 Maret 2020 lalu di Konoroko, Jawa Timur. Diketahui, Fitri dan Andi merupakan anggota organisasi mencak silat bernama Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Adapun aksi pemecahkan balok itu memang sengaja dilakukan oleh Fitri dan suami untuk menghibur para tamu di hari pernikahannya. Atraksi Fitri memencahkan balok juga dilakukan dengan menggunakan pakaian pencak silat kebanggaannya. Menurut pria berusia 25 tahun ini, Fitri memang sengaja mengganti baju pengantinya dengan baju pencak silat demi melakukan atraksi. Frendi juga menuturkan Fitri mengaku senang kalau videonya menjadi viral dan ditonton citaan orang. Terlebih, video viral itu juga membawa nama baik organisasi pencak silatnya sehingga bisa lebih dikenal oleh publik. Terima kasih telah menonton!